Tu-wa-ga-pat Anda sedang mendengarkan The Bernhardt Parasio Oke bro, halo Oi, kita mulai ya Boleh Tadi lu ketiduran Iya anjir Kenapa? Gue udah setelah aram Jum 2 Tapi bilang Anjir, gak bangun Harus ditelepon ya banguninnya ya Special service ya Aduh Sorry, sorry, sorry Gak apa-apa, gak apa-apa Apa kabar ya, Pak? I'm good, I'm good Uji dengan baik Gimana kabar? Alhamdulillah, baik semua Ini akhirnya kita jadi juga bikin podcast ya Selama beberapa lama Kita akan bikin podcast ya Akhirnya Oke Cuman ya gak apa-apa It's good to know Kayak Thanks to technology Connected by LinkedIn Kupercerita Oke ya Akhirnya kita bisa Sharing satu sama lain lah Iya nih Gue juga sanggak ngabuk gurit nih Makanya kita sharing-sharingnya Dari yang gak santai dulu Gimana 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 Dari yang gak santai dulu dong Karena kan masih lama nih Sampai buka nih Oke, oke, oke Jadi Lo kan sekarang jadi Co-foundernya The Fit Company Dan VP Commercial-nya Ya kan Ya Dimana mungkin Gue pengen tau dulu dong Roll lo ini Sebenernya ngapain sih Sebagai co-founder dan VP Commercial Di The Fit Company Oke Intinya ya Kalau udah ngomong commercial Commercial Di cari duit bro Oke Jadi intinya kayak Yang ngomongin VP Commercial Gue ngelit Tim Business Development Atau SEAL Eh by the way Kalau seorang gue gak juga Kasih tau aja ya Iya, iya Ini gue berusaha Kencang mungkin Karena lagi gak ada headset Oke, oke Tapi jangan teriak-teriak ya Iya, itu Kayak gue sekarang Apa namanya Tim Business Development Tim Operations Sama Tim Tim Customer Service Oke Jadi Selain cari uang Ya gue berhubungan Bener-bener yang berhubungan Dengan external Yaitu customers Dan ya customers Merchants Apa namanya Partners Jadi Itulah kalau ngomongin Sopnya commercial Itu sekarang diperlukan Jadi yang berhubungan Dengan daya Apapun yang kita lakukan Aktifitasnya itu Satu Making money for the company Yang kedua itu Making relationship Oke Nah Dan the fit company itu Sebenarnya bisnisnya itu apa aja sih Bisnis modelnya itu gimana sih Oke Jadi kan kalau sekarang Ngomongin the fit company Ya Kita pengennya fitco aja lah Sekarang-kadang gue udah jadi satu Oke Kalau ngomongin fitco Kita kan udah jadi satu holding Satu payung dalam fitco Nah kita tuh punya Empat Kita punya empat produk utama Oke Jadi kita punya Kita kan ngebagi dalam Pilar-pilar gitu kan Jadi kita punya Pilarnya move Move itu yang bener-bener aktif Nah aktif ini Kalau mungkin Yang dengerin Teman-teman tahu Itu punya Karena denger namanya 20 feet Jadi 20 feet Olahraga yang Kalau orang tahu Itu bisa terum-terum Apa sorry Tadi kurang kedengeran Yang tadi 20 feet 20 feet Olahraga yang Pakai Kayak-pakai suit gitu Kayak dikasih Kayak sejutan lift Gitu loh Terum-terum gitu Ya kebetulan Nyokap gue juga Pakai 20 feet Jadi gue ngerti lah 20 feet gue Terus-terus Ada apa lagi Fit Iya Tapi kan sekarang 20 feet atau 20 feet Gak cuma sekedar Olahraga yang di judul Tapi kita juga punya Fitna Center-nya Oke Gitu Tapi ya Ada bakal ada Pengembangan-pengembangan Lalu yang kedua Kita punya si Fit Gourmet Fit Gourmet Oh iya Catering Makanan Sehat Oke Jadi kalau mungkin Yang tahu juga Ini dulu banget Kita punya namanya Fit Local Itu di tahun 2017 Oke Kita punya Fit Local Fit Local Dari Fit Local Kita gabung sama Catering Stream Gourmet Jadi namanya Fit Gourmet Oke Jadi namanya Fit Fit Faram Oke Oke Pilar yang ketiga itu Kita punya retail-nya Atau shop-nya Kita namanya Fit Shop Oke Fit Shop itu Tergabungan dari dua produk Fit terdahulu Kita tuh dulu punya company Namanya Credo Aum Jadi Credo Aum itu Adalah company Yang supply Alat-alat berat Fitness Oke Jadi kayak Apa ya Kayak Strength Alat-alat strength Kayak treadmill Terus kayak Eleptical Dan barbell Dan lain-lain Itu di Credo Aum Sama Kita punya brand FMPG Itu namanya Fit Me Fit Me Oke Ya Jadi kayak Instant Noodle Ya you know Mie instant Tapi kita bikin Lebih sehat Oke Kenapa lebih sehat Karena bahan utama Bahan utama Mie-nya itu Kita pakai Shira Taki Pakai apa? Sorry Shira Taki Shira Taki Ya Jadi kayak fiber gitu Jadi dia kayak Apa ya Kayak tumbuhan Di Tumbuhan Tapi kayak dia Lebih-lebih Lebih-lebih Kayak akan serat Oke 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 Jadi Yaitu Kita kan sebenarnya Punya 3 pilar Jadi sekarang ada Clancy Fit Ada Fit Burme Sama Fit Shop Tadi Nah Karena kita Plan untuk bikin ini scalable Kita mau bawa itu semua Secara digital Sorry Jadi ada 3 pilar Atau 4 pilar Secara produknya 3 pilar Tapi Tapi kita punya Business unitnya Jadi 3 Apa namanya 3 pilar 3 produk Seperti itu loh Oke Karena tadi Kan tadi ada si Fit Me Sebenarnya Fit Me Tentang diri sebagai brand Sebenarnya Oh gitu Oke Ya Cuman Fit Me Bisa dijual Di Fit Shop Gitu Oh jadi Fit Me Itu suatu brand Sendiri Tapi ada dalam Fit Shop Makanya lo Pilarnya itu Yang move Fit Gormi Sama retailnya Itu ya Jadi 3 pilar itu Itu ya Betul Oke 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 Nah sekarang Kesibukan lo lagi Ngapain aja sih Kan sekarang Kita lagi mengalami Pandemi COVID-19 Ya Apalagi ini Kita ngomongin Industri Fitness nih Yang gue harus Datang ke sana Gitu kan Gue aja yang Biasa fitness Sudah gak bisa Fitness lagi Tapi Kegiatan lo Balik lagi nih Sebagai co-founder Dan VP Komersial Sekarang Itu ngapain aja Kalau ditanya Ngapain aja Pasti kita tetap Kita tetap Try to running the business Justru Itu challenge Kita SNS Supremers Right now Bener-bener Gimana sih caranya Make the business To run Salah satunya Yang kita lakukan Kita shifting Di beberapa Produk-produk kita Yang paling jelas Ditantang Adalah Fitness Inductry Kayak tadi dulu hilang Menjak fitness Sudah pasti orang Eh sorry Menjak covid Fitness sudah pasti Gak boleh Gak boleh diakses Anak pun Ditutup pemerintah Dan lain-lain Jadi yang kita lakukan Sebenarnya dari fitnessnya Jadi kita shifting To digital Oke Itu yang dari fitnessnya Mungkin nanti Gue bisa jelasin Lebih juga Cuman kayak di beberapa Produk lain Kalau yang kayak di catering Kita kan juga Sebenarnya punya offline Kita punya offline Nah sekarang yang kita lakukan Dari cateringnya Selain kita Selain kita punya Apa namanya Pesanan Maksudnya bisa dipesanan Aplikasi kita Kita juga harus Saja lagi dengan Cara masuk ke GoFood atau GrabFood Oke Untuk bikin Kayak express menu Sama kita Pake GoFood Dan dari GrabFood ya Tapi sebelum pandemi Udah masuk GoFood GrabFood juga Atau karena pandemi Masuk GoFood GrabFood Udah masuk Tapi belum di All in Di sana Oke Jadi Banyaknya dulu Pesanan dari mana Langsung aja Karena kita Bisa bentuknya catering Ketika kita Sebenarnya bentuknya Sebagai yaudah Catering aja Kayak cari korporat Dan segala macam Oke Oke Dan sekarang Justru Lebih ke Consumer langsung ya Karena lewat GrabFood sama GoFood Sama yaitu Karena win it to agile Kita bikin menu-menu Yang kayak ready to eat You know lah Yang bener-bener Makanannya Yang kita vakum Jadi bisa ready to eat Oke Kalau yang dari retailnya Yang kita agile Kita sekarang punya Namanya feed market Oke Jadi bener-bener Jual-jualan Produk-produk fresh Sayur Buah Daging Ikan Dan banyak lagi roti Oke Itu sih Kalau ngomongin agile Oke Dan itu Cuman ya Kalau dari guanya sendiri Gue sekarang Lebih banyak Head on ke 20 feetnya Karena Ya apa namanya Ya Lihat-lihat keadaan Yang ini Kita semua dari Management kita Bagi juga Oke Siap Oke Mungkin kalau 20 feet Itu gue pengen Bahasnya di paling akhir Gue pengen bahas Yang retailnya dulu Sama yang gourmetnya dulu Oke Oke Nah Ngomongin soal retail Itu kan Retail itu ada tokonya apa gimana sih bro Di setiap storenya 20 feet Atau Apa namanya Tempat kita 20 feet Ada retailnya juga apa gimana Ya Jadi Kita ada Apa namanya Kita ada Kita punya kayak Pop-up store lah Karena Pantik-tip juga Kita cabangnya lumayan banyak Di setiap cabang itu Pasti ada Ada pop-up store-nya kita Ada berapa cabang sih sekarang? Kalau yang Kita total itu punya 15 cabang 15 cabang Dan itu di Jabodetabek aja Atau di luar Jabodetabek ada? Jabodetabek aja sih Tanggerang pun cuma satu Oke Jadi kayak ya Dari 15 podcast yang kita punya Itu ya Apa namanya Kita taruh pop-up store Kita di situ Untuk Untuk Sebagai salah satu channel Distribusi juga Oke Nah Pertanyaan gue adalah Tadi feed market ini Berarti ada karena ada pandemi ya? Iya betul Oke Iya kan Kalau feed market Iya Nah kalau misalnya feed market ini Ada karena pandemi Dan lo jualnya makanan-makanan Fresh juga di feed market itu ya Nah Gue agak bingung sih sejujurnya Kenapa feed market masuknya ke retail Nggak ke yang feed gourmet Hmm Karena kan balik lagi Kita punya channel retailnya di shop Hmm Ya kalau nih Kalau gue mau buka-bukaan Sebenernya dari awal Harus buka-bukaan dong Iya Sebenernya Yang kita lakukan awalnya ya Sebelum kita stop it Kita jual bahan-bahan Utama kita dulu Oke Bahannya bahan-bahan kegurme Sebenernya kita jual Oke Tapi ya channelnya kita jual Dari si shop itu Oh jadi Tandinya lo cuma jual yang olahan Tapi sekarang lo jual Dari yang sebelum diolah gitu ya Iya Iya Karena ya you know I have to saving cost dan lain-lain Iya Iya Jadi ya mulainya Dari situ Pas kita jual Wah ternyata Ame nih Apa lagi ya Nggak bisa dibohongin dengan keadaan Jadi ini kan orang juga Sebenernya Lebih hati-hati lah Untuk belanja Ke supermarket dan lain-lain Ke supermarket dan lain-lain Iya Iya Jadi ya itu Satu-satunya 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 Kita ambil juga Oke Nah ngomongin fit retail dulu Retailnya Kan tadi lo bilang Disini jualan alat-alat berat juga Iya Gue penasaran nih Sebagai lo pelaku bisnis Di bidang alat-alat berat Untuk fitness Dan orang sekarang Nggak bisa keluar ke tempat fitness Apakah jualan Alat-alat berat Jadi meningkat Atau justru orangnya jadi Jadi gimana sih Gue sebenernya cukup surprise sih Karena ya kalau boleh dibilang Ini baru Masuk tahun pertama gue Nggak-nggah handle Bisnis wellness Sampai Secara menyeluruh Karena waktu gue pertama kali Ngebangun fit full pun Ya Yaudah gue cuma taunya Sports Yang ada nih Tapi sekarang gue ngomongin alatnya Ngomongin ekosistem Dan lain-lain Sedang macam And actually Itu yang mau fit full Lakukan untuk Stans dan ekosistem Ketika covid Happen Gue pikir Bakal drop Ya Gitu Tapi kita tidak Tidak Apa namanya Tidak langsung meningkat juga Cuman Yang gue percaya Jual beli alat berat Ataupun alat fitness itu Punya market nyata sendiri Oke Atau hari ini Sebenernya masih ada aja Satu dua itu masih ada aja Tapi menurun Atau meningkat? Tidak meningkat Tidak meningkat tapi tidak menurun Tidak meningkat tapi tidak menurun Dan kayak Iya Jadi gimana ya Kalau gue bisa bilang Permintaan itu masih ada Cuma tidak setinggi Sebelum oke Oh jadi demandnya Demandnya justru kurang Tapi sebenarnya dari segi conversion Tetap sama-sama aja gitu ya Iya Oke Siap Siap Ada pertanyaan Tuh yang kayak Kita kan sebenarnya punya alat IMS itu Sorry bro Suara lo jadi kurang jelas nih Sekarang Oke Agak pecah Nah oke Ini aman Aman banget Wah ini lebih jernih jauh Oke gini aja ya Iya Oh jadi ini dong Quality-nya berubah Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Yang penting kan kontennya Nah Oke Siap Jadi sebenarnya kayak gitu ya Conversion tetap sama aja Cuma demand jadi menurun Tadi yang soal gue bilang Kayak Kita kan sebenarnya yang ditanjat-tipup Punya alat khusus yang namanya IMS Itu yang nyetrum-nyetrum itu ya Itu yang alat Iya Yang kayak pembakan Itu yang kayak tanya Itu dijual gak sih Gitu Ada lah Maksudnya gue gak bilang banyak Tapi ada lah yang menanyakan Kayak itu dijual gak sih Dan kalau dijual harginya berapa Dan Kita juga come up with the idea Mau sewain alat-alatnya kita Oh disewain Yes Oke oke Berarti lu gak bisa Gak harus kesana Untuk nyetrum diri lu Tapi lu nyetrum dirumah bisa ya Iya Tapi Alatnya bukan cuman si setrum Si IMS itu Bahkan Cuman mau sewa Dumbbell 20 kilo Dumbbell 20 kilo Bahkan kayak Mau sewa-sewain yang kayak Kita bilangnya alat fungsional lah ya Alat fungsional yang bisa Misalnya itu mereka ada aja Tapi itu udah berjalan belum sih Udah berjalan Oh udah berjalan How is it like Orang yang belikan tadi Tetap sama-sama aja nih Tapi kalau yang nyewa gimana? Ya itu gue bilang Yang nyewa sebenarnya kayak sekarang Satu dua ada Tapi Gue tidak open itu for public Bahkan gue targetinnya itu Sebenarnya ke members-members gym kita dulu Oh gitu Karena ya itu gue Kalau ibaratnya tidak Apalagi ngomongin nyewa nih Banyak yang harus dipertimbangin lah Ongkos-ongkos gym Terus kayak Ntar maintenance Kayak gue gak tau ini berapa bulan Kayak ntar ketika Ketika ntar ambil Ada ongkosnya lagi Segala macem Jadi Kemarin sebenarnya cuma kayak I just saw this As like a trial Aje lah kayak Oke Kalau memang bisa Kita lihat Is it Gak bilang profitable ya Tapi gue ngeliatnya Jadinya Efektif gak Kalau kita Kayaknya sekarang nih punya alat Kita sawahin Bahkan ya Bahkan kita pun sampai Bener-bener Yaudah kalau di titik ini Kita jualin dulu aja Alat-alat kita Oh Alat-alat yang Baru kan berarti ya Bukan yang lama Baru juga Yang di gym pun Tergantung makanya Kalau lagi ada stok Ya kita bilang aja Kita juga stok kan Kita stok Yaudah kalau memang Yang di stok mau dihabisin Abisin Dan ibaratnya Kalau ada yang tertarik Untuk beli alat-alat kita Yang di tempat Kita jaga Yaudah Lo sampai alat-alat yang di gym Lo aja lo jual gitu ya Ya Sudah Pandemi ini Sampai sesignifikan itu Sampai lo harus jual alat Iya Bisa dibahas Seperti itu Tapi balik lagi It's not necessary Kita cuma melihat Yang mau aja Kalau ada yang mau aja Kan yang Tiba-tiba jadi jualan B Iya Oke Oke Nah oke Itu masalah retailnya nih Tapi Kalau masalah Gormenya Itu kayak gimana nih Kayak maksud gue Kan itu udah berjalan Sebelum pandemi kan Seberarti Sebelum pandemi gimana Setelah ada pandemi Perubahannya kayak gimana Kalau untuk gourmet Sebelum pandemi Balik aja Sebenarnya masih Bisnis as usual Tapi Gue melihatnya beginilah Ini sebenarnya mau Wakti semua 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 bisnis yang ada ya Sorry Gue cut sedikit Gormenya ini kan Jual makanan sehat ya Spesifik jadi ya Iya kan Nah berarti kan Market lo spesifik banget nih Mungkin biar clear aja Takutnya ada penonton Kita yang belum tahu Oke nah Jadi makanya Pas pas banget Lo ngomongin kayak begitu Yes Ini tadi gue bilang Ini gue mau wakili Ke semua bisnis gue Actually Yang kita lakukan sekarang Gak spesifik Bener-bener semua plannya Plannya-plan baru Kayak kalau tadi Lo bilang masalah Fit market dan lain Actually itu Kita punya plannya Cuman mungkin Gak secepat ini Oke Gitu loh Mungkin gak secepat gini Kayak sebenarnya Fit gourmet gitu Kita punya plan buat Ready to eat Makanan vakum dan lain-lain Sebelum kayak Oh kita udah pernah come up With the idea Cuman karena tiba-tiba Covid datang Semuanya sebenarnya Jatuhnya dipercepat juga Oke Gitu loh Jadi makanya Kalau misalkan kayak Before the Covid Ya Masih business unusual Kita juga Trying new things Dan lain-lain Segala macam Cuman karena Covid Semuanya jadi Dipercepat Dipercepat dan shift juga Jadi ke situ fokusnya Ya Dan tadi lo bilang Yes Kita sebenarnya Fokusnya ke makanan sehat Nah akhirnya Ketika Covid happen Kita jadi bikin menu Yang sebenarnya Kita gak bilang catering sehat Tapi kita bilangnya healthier catering Wih gimana tuh Healthier cateringnya tricky nih Nah makanya Jadi sebenarnya gini Ketika kita ngomongin Makanan sehat Gue bisa bilang marketnya Itu udah Spesifik dan tersegmen Oke Nah satu Pas saya lebih tinggi Yang kedua Rasanya Jujur tidak bisa Masuk ke semua lidah orang Iya Ini You have to understand These two points Yang memang Mungkin yang ketiga adalah Orang-orang yang memang Punya planning Kayak Saya go vegan Gue mau turun di berat badan Dan lain-lain Sebagai macam Oke Dia panggil cari kita Nah Ketika kayak begini Intinya Ini adalah The right point For us to enter The market Oke Bener the mass market Jadi itu sebenarnya Kita bikin Satu catering Namanya bekal Oke Ya Bekal by fit gourmet Jadi kayak Menunya Sebenarnya gini Kenapa tadi gue bilang Healthier Yang membedakan adalah Yang kita tawarkan Tetap makanan sehat Gitu Tapi Sehatnya bukan berarti Langsung hardcore Greeny Vegan Apa namanya Menu-menunya Yang cuma ijo-ijo-ijo doang Itu yang mungkin Kalorinya Lebih kecil Lebih kecil Dari yang normal Atau gimana Betul Nah jadi Kalau yang bekal Sebenarnya Secara menu Itu adalah Makanan setiap hari Ya you can see it Kayak Bati goreng Ada kayak Apa sih Tempe orek Ada Makanan Indonesia Ayam goreng Dan lain segala macam Oke Nah Akhirnya adalah Nutrisi Dan juga Kalorinya Oke Dan harganya Pun lebih affordable Oh iya Karena makanan sehat Mahal lumayan ya Harganya ya Iya Gitu loh Makanya jadi Sebenarnya kita bikin Yang lebih Lebih umum lah Oke Lebih umum Siap Siap Nah Tapi Apakah pembelinya Sekarang jadi makin banyak Bro Karena maksud gue Lo kan come up with healthier Gak cuma yang healthy banget Itu Gitu Itu Gimana sih Perubahannya Apakah sekarang jadi makin Berkurang Karena pandemi Orang mau masak di rumah Turun drastis Gak sih Kalau yang Makanya gue bilang Kalau yang Yang paling terkena dampak Kan sebenarnya Si fitness center Cuman makanya gue bilang Kalau yang makanan ini Menurun banyak sih Gak bener-bener Sampai half ya Tapi ya tetap Menurun Kita tetap Ngerasain nurun Makanya that's why Kita come up with another idea Oke Yang bener-bener healthy Healthier cateringnya Kita Kita melihat Dari app Segala macam itu Turun That's why kita open Another channel Kita juga develop New product juga Untuk bisa Tep the market Oke Oke Nah ini yang paling Banyak penggunanya nih Bener gak 20 fit Ya kan Oke Karena Karena itu menurut gue Unik banget gitu Cuma ada satu dulu dong Selingan Andin di 20 fit Apa sih kebunganya Dia co-founder Dia co-foundernya Dan dia role-nya Apa berarti Basically ya Ini zaman gue juga Sebelum Di acquire Dan gabung Ke sini ya Jadi kayak Nanti kita bakal bahas Acquire di akhir ya Ya Intinya ya Andin juga orang-orang Pertama yang ngebangun Situ anjir Ini Oke Yang pertama kali banget Di Cipete kan Iya Ya Ya Dia yang bener-bener Setiap hari Bolak-balik disitu Sama Mas Ipe Sama Sama partner kita Yang sekarang Ada pria Sama Jeff juga Jadi yang kayak Memang mereka yang Ngurusin di awal-awal Cuma makin kesini kan Ya you know lah Andin kesibukannya kan Udah luar biasa kan Jadi ya Sekarang ini Dia Berdiri-berdiri As a founder Gitu Oke 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 So Nah dari Twenty Fit itu sendiri Kan dulu orang-orang Harus datang ke sana ya Tapi dulu Apakah sudah dilaksanakan Digital Orang Bisa Sewa coach via Zoom kayak gini Atau enggak Dulu ada enggak Belum Jadi Itu Sejak kapan tuh Udah ada yang pakai Zoom Untuk fitness di rumah Kalau di Indonesia Menurut gue sih Memang bener-bener Baru Apa namanya Specific 20 Fit Ya Specific 20 Fit Oh Bener-bener setelah Covid Berarti Sesekitar Maret Berarti ya Baru mulai Iya Maret Kita develop produknya Awal Maret It takes time Like Two weeks Two weeks Terus kayak Cuma langsung Trial 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 Oke Udah Maret itu Udah Udah Jalan Oke Maret udah Langsung Jalan Dan dari Twenty Fit Sendiri Gimana nih Maksud gue Inovasinya kan Dari mulai Pakai Zoom Jujur aja Yang gue Lihat Kalau misalnya Gue kesana Sebenernya kan Lo kasih jarak Juga kan Antara pesertanya Antara orang Yang fitness Itu kan lo Kasih jarak Betul Iya kan Sampai Kapan sih Lo tutup itu Maksud gue adalah Pas kemarin Covid dateng Langsung ditutup Atau Gimana Lo sebenernya Berharap Sebenernya bisa gak sih Ini dilakukan Harap Covid pun Tetap buka juga Gak apa-apa kok Itu dia Gue Malah ya Kalau ngomongin Twenty Fit Sebenernya kan Kita yang lebih Gimana ya Kalau yang Twenty Fit nya sendiri Yang studio Yang Itu kan sistemnya Personal Training Tapi kayak Lainnya cuma Gue sama lo We can do Physical Distancing Gitu Kalau ngomongin Yang Gym Center Itu yang agak problem Karena crowded kan Iya Kalau mau ngomongin Ibaratnya tidak ada Himbauan antara operasi Gue sebenernya pengen Buka-buka aja Karena Buka-buka aja Kalau dari segi Itu bisa Komplai Dengan 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 Karena sebenernya Dengan Dengan Kita Ada Ada Yang Nanyain Boleh gak Saya tetap Datang Diam-diam Dan lain Segala macam Mereka Gue buka-bukaan Akhirnya kita Disa Apa Gitu Waktu itu Gue juga gak Di sana Gitu Pokoknya tim Tiba-tiba Kasih tahu Pak Kita disuruh Tutup Dan Segala macam Terus yaudah Akhirnya kayak Kita langsung Desain Yaudah Langsung Semua studionya Kita Saat itu Juga Saat Polisinya Datang Polisi Polisi Datang Yang Tempat Kita Yang Di Menara PT Itu Langsung Ditutup Dapat info Itu Besoknya Langsung Tutup Oke Oke Makanya Ketika Ketika Ada Keputusan Tutup Kita Langsung Duduk Redgroup Oke Oke Tapi Padahal Dari Member Member Lo Juga Belum Ada Yang Terindikasi COVID Gara-gara Di Tv Kan Gak 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 Sama Sekali Oke Jadi Sebenernya Kalau Misalnya Ngomongin Buka Bisa Mungkin Tapi Lo Bener-bener Spesifik Banget Kedua Atau Empat Orang Gitu Iya Sebenernya Kalau Memang Melawas Kita Batis Tapi Bagi Member Member Kita Ada Yang Merasa Takut Oh Enggalah Maksudnya Dengan Keadaan Gini Semuanya Jadi Serba Parno Mereka Juga Oh Enggalah Saya Juga Gak Datang Dulu Mereka Ada Yang Pro Dan Ada Contra Juga Tapi Kita Gak Pernah Tapi Waktu Itu Waktu Pertama Kali Covid Datang Yang Kita Langsung Melakukan Adalah Kita Disinfektan Semua Sudirul Kita Oke Itu Kayak Dalam Sehari Dua Mali Oke Intinya Kebersihan Kesehatan Prioritas Utama Nah Karena Ini Kita Ngomongin Fitness Lekat Namanya Kesehatan Ya Orang Kalau Misalnya Pengen Sehat Fitness Bahkan Ya Gak Apa Ada Covid Yang Penting Lo Tetap Lari Pagi Rame Rame Gitu Nah Tapi Gue Pengen Tau Sekarang Kalau Lo Sendiri Untuk Diri Lo Sendiri Bukan Sebagai VP Atau Co-founder Cara Lo Olahraga Sekarang Gimana Karena Gue Tau Loh Orang Suka Olahraga Banget Ya Ini Kalau Gue Jujur Gara Gara Gini Gue Jadi Di-drop Si Olahraganya Tidak Serutin Itu Karena Dengan Work From Home Ini Malah Jadinya Lebih Intensi Jadi Lebih Ossesif Sama Semua Hal Maksudnya Gue Harus Supervise Team Gue Jadi Jadinya Bukan Cuma Sekedar 9-6 Jadi Lebih Dari Itu Dan Lain Lain Cuma For Me The Way I Cop With The Situations Adalah Ya I Keep Doing Workout Kayak Jadi Kayak Di Apartment Gue Kayak Ada Kayak Satu Lapangan Kecil Jadi Karena Gue Suka Bola Yaudah Gue Biasanya Cuma Terimakas Football Atau Enggak Kayak Gue Juga Pun I Consume My Own Product Gue Ada Video Workout From Home Kan Video Workout Itu Gue Consume Juga Sama Karena Gue Bikin Content Digital Biasanya Di Studio Gue Workout With Coaches Biasanya Sebelum latihan Coach Let's do TRX Let's do Conditioning Dan lain-lain Gue juga Masih Kayak Begitu Cuman Actually I'm not Into Running Gue Gak Begitu Suka Olahraga Jogging Dan lain-lain Segala Macem Jadi Kebanyakan Gue Masih Gue Masih Suka Olahraga Yang Ada Interaction Ya Gue Setuju Banget Itu Kenapa Gue Ke Studio Atau Gue Ke Gym Karena Gue Ada Interaksi Jadi Seru Sekarang Berarti Yang Lo Jual Secara Online Atau Secara Daring Itu Interaksinya Ya Gak Si Salah Satu Interaksinya Terus Untuk Mencapai Suatu Goal Gitu Gak Cuman Nonton Di Youtube Aja Gitu Tapi Gimana Dengan Market Indonesia Apakah Maksudnya Gini Loh Nyokap Gue Lewatin Cipete Karena Gue Sekolah Di Cipete Makanya Paket TNV Tapi Kalau Misalnya Gue Sekarang Via Online Yang Trainernya Jauh Dan Lain Lain Is it Work For Indonesian People Kita Gak Akan Pernah Tau Kalau Kita Gak Ncoba Si Kalau Lo Lo Coba Nih Jadi Kalau Lo Bisa Dibilang Fit Tapi Buat Orang Yang Ngebutuh Fit Oke Karena Pasti Orang Mungkin Salu Nanya Ya Kalau Gitu Apa Bedanya Dengan Gue Nonton Di Youtube Ya Itu Pasti Pertanyaan Paling Banyak Benar Nah Balik lagi Gue Belang Ya I have To be Honest This Product Is not For Everyone Oke Kenapa Kenapa Karena Menurut Gue Yang Tadi Yang Tadi Dijuga Bilang Orang Orang Yang Mengerti Workout Dan Olahraga Itu Bukan Cuma Sepedar Moving Your Body Tapi Kita Penekanan Adalah Body Mind Soul Yes Body Mind Mind Lebih Refresh Soul Kita Renew Oke Jadi Itu Yang Sebenernya Kita Jual Kita Nggak Nge-refresh Body Dengan Apa Ya Dengan Programnya Nge-buat Bodynya Move Dengan Programnya Nah Terus Untuk Refresh Mindnya We need To Socially Connected That's Why Ada Coaches Yang Ajak Lo Ngobrol Makanya Gue Belang Kita Nggak Selling Personal Trainer Tapi Kita Selling Coaches Bedanya Apa Personal Trainer Simple Yaudah Arahin Lo Gerakan Berhat Doing Plank Doing Sport Push Sit Sit Up That is personal trainer Oke Tapi ketika kita ngomongin coaches It's more than them Dia akan kasih It's included Tapi ya Included Oke Dia akan kasih tau Why you should do plank Plank itu Will help to Form your Side of body Yang mana Oke Dan dari Misalkan Begini terus Misalkan Dia ada Salah gerakan Dia akan kasih tau Ini kalau Salah gerakan Lumbar lo Bisa cedera Dan kalau cedera Bisa A, B, C Dan lain-lain Intinya Dia bukan cuman Sekedar Ngarahin lo Tapi Giving you The knowledge And education About what you're doing Oke Ditambah lagi Tadi gue bilang It's mine and soul Dengan lo Ngobrol sama coachnya Intinya Lo bisa You can tell anything And coachnya Bisa tell you anything Juga Oke It's a matter of Interaction For people To Apa ya To refresh Their whole Body Mind Soal yang tadi Gue bilang Itu Oke Karena balik lagi Itu bukan masalah Kesehatan badan Tapi Psikologi Lo juga perlu Dan edukasi Lo perlu dapat Berarti Ini kan Kita sama-sama tau Kalau marketnya Sangat-sangat Spesifik Orang yang memang Want to reach Certain goals Pengen mencapai Sebuah tujuan Gak cuman Mungkin dia masuknya Cuman dari konten Dari Youtube Menurut dia Cukup Gitu kan Oke Tapi gimana nih Kalau di Lo kan udah mulai Ini dari Maret Berarti kan Signifikan gak sih Bro Untuk orang yang Ikutan Kan dulu di studio Gue liat Rame Gymnya rame Gitu kan Pokoknya Keren banget lah New ideas New ideasnya Fitco keren Cuman Saat ini Sekarang ada new ideas Lagi Sekarang di digital Seperti ini Gimana nih Apakah turun Drastis penggunanya Membernya Turun drastis Kalau ini gue bilang Gue akan Buka-bukaan Turun drastis Karena gue tau Yang turun juga Pasti gak cuman Lu Semuanya juga Makanya Jadi sebenarnya Ini challenge-nya Buat semua Fitness industry Di momen ini To find The new normalnya Oke Kemarin kan Sebenarnya kayak Semenjak ini Gue jadi juga Ngadain beberapa IG talks Dengan beberapa Enthusiast lah Fitness enthusiast Practitioners Dan lain sebagainya Jadi Gak gampang juga Gue ngomong sama Icon Salah satu fitness icon Di Indonesia Gue ngomong sama Trainers Gue ngomong sama Yang memang ngelakuin Di bisnisnya Dia bilang Ya it's a challenge For everyone Karena Mostly bisnisnya kita Adalah di offline Oke Sekarang kita harus Online-in semua Oke Apakah Apakah yang tadi Belum signifikan Ya Kita sekarang Gak bisa langsung bilang Oke ini works Ini gak works Dalam cuma waktu Satu bulan Ya karena masih testing juga Dan ini sudden banget kan Tiba-tiba gitu kan Tapi yang gue lihat Ini kalau gue tadi Mau ngomongin lagi An overall Ini Gue melihatnya gini I think Covid ini Sebenarnya Blessing in disguise juga Iya Karena Kalau tidak ada Covid ini Gue bisa dibilang Tidak punya Moment yang tepat Untuk bener-bener Resetting all the business Kita review Semua business kita Kita review Semua operasional Dan modelsnya kita And then Retune lagi nih Sebenarnya The writing Tuduhnya gimana Ada gak sih Penurunan sampai 90% bro Untuk member Gue gak bisa bilang Specific Di persentagenya Cuman kayak Near far segitu Hampir segitu ya Hampir 90% Bener-bener 90% sih Oke Tapi Ya maksud gue Balik lagi Ini kan industri Yang kena nih Bukan satu perusahaan Apa aja sih Sebenarnya di industri ini Ada apa aja sih Pemainnya siapa aja sih bro Yang sebenarnya I don't know Gue boleh nyebut brand Apa enggak ya Cuman Major player-nya aja lah Pasti kayak Everyone Like Salability Fitness Dan Terus kayak Ball Gym Mungkin kalau yang Butik-butik gym itu kayak Ya we can say Like F45 Sana Studio Oke Masih-masih Baik lagi sih Cuman Maksudnya itu kayaknya Yang well known sih Yang kayak orang Orang cukup Kamil lihat Oke Nah tapi Kalau gue balik lagi ya Ke 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 Saat Menggunakan Zoom ini Ya balik lagi Gue jujur Ngelihat Gue kan pakai Celebrity Fitness Oke Bukan karena gue Gak mau Maka Ke 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 Contraknya Kalau Fitness kan Jadi kontraknya setahun Lo gak bisa pindah-pindah Seenak jidat Nah Sedangkan kalau Fitco Gue lihat lebih fleksibel Jujur Untuk member-membernya Tapi nih Tapi nih Yang gue lihat Fitco kan kalau misalnya Di promotionalnya Dan lain-lain Kan pakai alat-alat IMS dan lain-lain Ini Itu kan yang bikin Itu menarik Gitu loh Ya kan Ya jujur Itu yang bikin gue Menarik juga Cuman Saat sekarang Lo digitalisasi Seperti ini Kita pakai Zoom gini Kalau untuk Training Itu alatnya lo kirim Atau Gimana sih Apa mereka gak pakai alat Atau gimana Iya Jadi ya Intinya Alatnya kita jadinya Non-aktif sekarang Tapi bisa nyewakan juga kan Mereka bisa nyewa gitu kan Ya Bisa aja If you want to Rent with the Right price Ya gak apa-apa Oke Oke Gimana bagi lagi Kalau misalkan Dengan kayak begini Yang lebih Kita jual adalah Coachesnya kita aja Coachesnya Tapi What about Kalau misalnya Programnya TRX bro Karena kalau TRX kan Gue tau tuh Ada kebutuhan tali gitu kan Tali yang Yang gini lah Ujungnya gitu kan Nah Saat TRX Nah gimana tuh Di rumah mau Latihan TRX Kalau dia gak punya alat Kita juga harus Get back to the members Mereka punya alatnya apa Oh jadi Lo suruh Rupai dulu ya Dia punya alatnya apa Dan kalau dia gak ada Mungkin kita menyesuaikan Programnya dengan yang lain Gitu ya Jadi makanya kayak Biasanya kan Kita sebenarnya mulai dari Member-member yang memang Udah nempel sama Coaches Kita lagi build community-nya juga kan Oke Dari si Leader si desa Dari si coaches-coachesnya kita Jadi Sebenarnya coaches-coachesnya itu Yang tau Program apa yang tepat Buat si members Makanya sebenarnya Buat orang-orang yang kayak Pengen coba nih Kayak si Kan kita namanya Sebuah free to fit kan Ya Jadi ya Free to fit ini Sebenarnya sangat cocok Buat orang-orang yang justru Pengen Start their plan Kenapa? Karena Ketika misalkan gue mulai Gue baru pertama kali tau Lu sebagai client Dan gue coaches Yang gue lakukan adalah Sebagai coaches Namanya fitness orientations Oke Nah jadi di fitness orientations itu Intinya adalah Kita akan tanyakan Plan lu apa Kayak Lu punya masalah Enggak di badan lu Pernah ada sakit-sakit Enggak di mana Terus kayak Lu ini typical Yang memang workout-nya Rutin Atau sebenarnya Enggak pernah olahraga sama sekali Nah dari situ Coach-coach kita akan Form the program Oke Nah dari situ Sebenarnya kayak Ya makanya gue bilang Walaupun tanpa alat pun Ya Kita bakal bantu Untuk bisa Setup program For the clients Oke Kita udah tau lah Sekarang kalau misalnya Masalah Orang-orang Udah bener-bener tau Tentang fitco itu apa Sekarang ada apa aja Produknya dan lain-lain Tapi sekarang gue mau tau nih Saat kita ngomongin Oh fitness ditutup Yang kena kan Gak cuman membernya aja Iya gak sih Yang kena juga Karyawan-karyawannya Lo sendiri sebagai BOD Bisa diceritain gak sih Sekarang keadaannya tuh gimana Ini keadaan apa Company-nya atau Keadaan company-nya Karena ya Balik lagi Lo kan dapet dari Subscription base Which is membership kan Nah Saat sekarang kayak gini Pasti membership turun Iya kan Membership turun Orang gak mau bayar Dan lain-lain lah Kita ngerti lah itu ya Cuman Ya karyawan kan Butuh digaji bro Betul-betul Gimana tuh Oke Ya balik lagi It's not easy For the company And me personally Karena Gue gak bisa bilang Tapi there's a lot of decisions Yang we need to take To make sure the ship Is Still seal gitu Oke Jadi Kita sekarang Operate with very limited power Oke That's why kayak Bahkan kayak Emosi Yang kita call Like a BOD Dan lain-lain Itu Turun lagi Untuk work things out Yang tadi Cuman strategis Sekarang Eksekusi lagi ya Jadi ya Kita semua di challenge itu Bahkan yang Mungkin yang Execute pun Sekarang juga harus Think the strategic way Oke Jadi makanya Dua-duanya justru Harus menyesuaikan Secara dinamis Banget ya Jadi makanya Itu dynamic sih Cuma Balik lagi Yang tadi gue bilang Walaupun ini Lagi Lagi Kita bilangnya Maka sulit Kita bilangnya Winter Walaupun ini Winter is coming ya Sudah disini ya Jadi kayak Walaupun kita lagi Winter gini Balik lagi yang gue bilang Ada blessing in disguise Justru As a company Kita jadi Bisa regroup lagi And takes time Untuk Sebenernya ini North star-nya kita Sudah tepat Sudah tepat atau belum Oke Jadi makanya gue bilang Ini despite Of the winter Yang tadi gue omong Ini adalah Gue cuma bilang Oh yaudah It's a good time Kalau memang mau Reset Let's do reset Kalau memang kita Kalau memang kita mau Ibaratnya Shifting Pivot Pivot Ini moment yang tepat Oke Jadi ini momentnya Lagi tepat banget Buat pivot Oke berarti Kalau ini kita relasinya Sama strategi nih Nah saat kita Ngomongin strategi Sebelum pandemi Sebenarnya strategi lo Untuk di Fitcoin ini Lagi agresif-agresifnya Nggak sih Lagi agresif banget Lagi agresif banget kan Gue liat nih Oh gila nih Fitcoin ini Agresif banget Gaining member Dan lain-lainnya Gitu kan Cuman Saat tiba-tiba pandemi Apakah ada perubahan strategi Dari segi agresifitasnya tadi Ada sih Jadi gini Mungkin gue balik dulu Ke visionsnya Ini visionsnya Fitcoin Adalah kita mau bikin Indonesia 250 juta orang Yang ada disini Punya gaya hidup Yang aktif dan sehat Itu salah satu visinya kita Dan Duanya kita Yang kita work on Adalah kita pengen bikin Coaches itu Jadi highly regarded job Oke Jadi maksud dengan Highly regarded Bukan cuma sekedar Berapa besar uang Yang diterima Tapi gue pengen Gue melihat gini loh Ini start with With the Holidays content lah Kerasahan Ibaratnya kayak Di luar negeri tuh Kalau lu liat Personal Trainer You will look up to him Her You will look up to them Tapi kayaknya Kalau disini tuh Masih banyak yang kayak Oh ya Gue coaches Tapi gue tuh kayak Jadinya Lu bosnya Gue akan ngelayanin Oke Ngerti gue Gue pengennya Gak begitu Kenapa? Karena Ketika kita ngomongin coaches Ketika kita ngomongin Personal Trainer Ini orang Yang bakal Push you to Your limit Untuk bisa Achieve goals Jadi Jangan Si klien yang merintah Coachesnya Gitu loh Harusnya Yang akan Eh Lu nih Ikutin program gue Komit Dan segala macem Kalau lu gak komit That's a punishment Dan segala macem Dan itu perubahan mindset Dan itu berat banget Mas Jadi makanya tadi balik Ke situnya Strategi sebelumnya Ya itu Kalau lu tau Kita expand Tempat Cabang Dan segala macem Kita kan buka Lumayan agresif Buka dimana Dan ketika Covid Ya udah Constructions Terus kayak plan to open Udah pasti mundur semua nih Oke Disitu sebenarnya Kita sebenarnya Jadi meriset Kayak Is it Apa ya The right Thing to do Kalau misalkan Covid Belum betul juga Tapi yang gue tau Ketika ibaratnya Sekarang Covid Happen Oke Mungkin ya Visinya yang tadi Dibilang Untuk bisa menyehatkan Orang Indonesia Secara umum Secara luas Itu jadi lebih mudah Oke Karena apa Semua orang udah go digital Yang ibaratnya Kalau kita punya Something specific program Yang dulu Cuma bisa dinikmatin Orang Jakarta Gue cuman Se easy Lempar itu ke online Dan mungkin Orang di Makassar Orang di Bali Orang di Medan Surabaya Udah bisa liatin Udah bisa nikmatin Oke Tapi gue pengen Lebih spesifik lagi Soal strategi Dimana gini Lo pernah ngomong nih Ke gue After Covid ini selesai Yang kita gak tau kapan Bisa sampai Agustus Bisa sampai Desember Gitu kan Gue Gue juga gak tau Sampai kapan Lo bilang Kalau abis Covid Ada kemungkinan Lo bisa Own the market How? What is the strategy? Oke Sebenarnya strategi simple Mulai dari Karena gue cukup optimis Dengan keadaan ini Abis ini Semua orang Bakal lebih concern Soal gaya hidup sehat Oke Gue cukup optimis Karena ibaratnya Ya udah tau Covid itu isunya adalah apa You Apa ya You have to be Strongly in your immune Gitu Oke Jadi salah satu cara Menjaga ingin paling baik Adalah sebagai olahraga Oke Bukan olahraga sih Kayak olahraga Makan sehat Terus kayak Jaga hijienitas Dan lainnya Segala macam Yang bersyukurnya Semua yang tadi gue omong Itu Business gue Own it Oke Jadi makanya gue bilang kayak Talking about strategy Gue cuma lihat Wait and see on the market Oke Gitu loh Kalau dibilang sekarang Fitko ini Dibanding kompetitor kita Nomor berapa Gue juga gak bisa divide Oke Tapi mindset lo nomor satu dong Iya Iya Ibaratnya kayak Apa ya Belum ada chart yang menentukan Oke The company lo nomor Segini Segini sih Dari segi apa Misalkan kan Kalau kayak Start of startup Kayak Gojek Tokopedia Dan lain Mereka udah ada Numberingnya Kalau di Wildness Ini belum ada Gue cuma melihat Untuk kita bisa Ride the wave Kita cuma Cuman butuh survive Kita cuma butuh survive Sekarang Dan lo yakin Ini bisa survive Dan gue sangat yakin Ini kita tidak survive Yakin tuh Sampai Agustus Atau sampai Desember Karena beda nih Kalau sampai Agustus Aman gak menurut lo Actually sebenarnya Setelah omongan itu Gue bilang Gue bisa survive Selama mungkin Di siapetan Kenapa Kenapa nih Karena itu berbeda Dengan yang kemarin Aku gak mau open itu dulu Oke oke Just my act of good faith aja Oke 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 I think I think the point adalah Gue cukup yakin Abis ini semua orang Akan konser sama Gaya bisnis sehat Dan Gue melihat marketnya Tidak semua Bisa langsung Apa ya Bisa langsung Bunchback ketika Ntar balik to normal Oke Even gue ya Maksudnya Even fitko sendiri Mungkin kita gak bisa Langsung Oke 100% Langsung balik to normal Yang gue cukup optimis Adalah kayak Kita itu udah jadi Nomor satu Bukan nomor satu Kita itu udah duluan Wellness company Yang going to digital Oke Disitu lu bisa Bunchback lebih bagus lah Betul Jadi makanya Sebenarnya Ini adalah kayak Kenapa Gue cukup yakin Satu Yaitu Kita bisa Kita bisa reach people Lebih jauh Lebih cepat Dan lebih banyak Dibanding kayak Kompetitor-kompetitor kita Yang memang Sebenarnya yaudah Dia ber Apa namanya Ber Berjuangnya Cuman yaudah Lewat offline Atau gak Mungkin pre-recorded Youtube Dan segala Karena yang gue Tetap Yang gue bisa lakukan Saat ini adalah Ini ngomongin Fitness ya Gue cuman pengen Menunjukkan ke orang-orang We are still access And you You'd know Ketika ntar ini Bunchback Kita itu bakal jadi Agen transformasinya Oke mantap Mantap Nah saat Kita ngomongin Bunchback Selesai Covid gitu kan Sekarang kan banyak nih Trainer-trainer kan Gak kerja gitu kan Maksudnya Sedikit Apalagi lo bilang tadi Lo leading di digitalnya Lo bisa Bunchback lebih baik Karena digitalnya Oke Jadi kompetitor lo Banyak trainer mereka Yang mungkin sekarang Bukan Bukan dipecat Mungkin tapi dirumahkan dulu Gitu ya Mas gue Dipecatkan Yaudah kita gak lagi Kalau dirumahkan kan Kita gak dulu Tapi nanti Kita bisa lanjut lagi Gitu kan Apakah itu peluang Buat Fitco nih Untuk mengambil Trainer-trainer mereka Gak pernah ngambil lah Oh gak ngambil Hanya apa nih Karena kita going to digital Gue punya satu fitur Namanya Coach on Demand Ya gue Cukup paham Sekarang coaches-coaches Mungkin Karena menyatakan Di rumah Dan lain-lain Mereka juga harus Agile Oke Mereka harus shifting Mau gak mau Ya gue harus hiduplah Iya Mungkin mereka punya Klien-klien yang Di barangnya Di luar dari gym Oh Dan itu juga jadi Ngebawa kesini juga ya Tuh Jadi gue Gue pun Gue bisa bilang Mungkin kalau ntar Ada yang dengar Coaches-coaches Di luar sana Say if you want To point us As a freelance trainer Kita kan bisa Help you to Add exposure Within the app Ya 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 Saya feel free aja To talk Misalnya kita bisa lihat Bantu coaches-coaches Itu dari mana Wih Mantap Mantap Ini dari industri yang lain Ini nih Pada ini Wah kita harus cepat-cepat Digital juga nih Karena Coach Kita gak bisa diambil Beli Kedevelop digital Kan kagak cuma Satu dua hari Iya Gue gak ngerti banget Oh itu that's why Lu bisa leading di Digitalnya Dan bisa bawa Stack lebih baik Oke Nah what happens After covid Apa yang akan terjadi Saat pandemi selesai Dalam artian Ya balik lagi Orang juga gak akan langsung Oh iya sekarang besok Covid selesai Besok kita fitness Ke tempat fitness Kan gak mungkin gitu kan Langsung kan Jadi what happen Menurut lu Menurut lu bakal kayak gimana Gue mungkin gak bisa Predict bener-bener ya Tapi gue Ketika kita open Banyak members kita yang Memang pengen olahraga Tapi mungkin gak langsung Gak langsung 100% Langsung pengen semua olahraga Ini Gue dapet data dari Kayak di China Sama di Vietnam Kan mereka udah selesai Lockdown Udah gak ada kasus baru Dan gym-gym itu pada buka Ya Nah disana tuh mereka Mereka open Tapi memang masih Dilimitin Tapi secara demand Itu langsung Disa hit sampai 80% Dari kapasitas Oke tapi apakah Akan ada perbedaan Karena kalau kita ngomongin China sendiri Mereka juga kan Sekarang ada sekat-sekat Mika Kalau di kantin Apakah akan ada perbedaan Kayak gitu Yang lo liat gimana Pasti Karena yang gue akan lakukan Adalah Kita bakal mulai Relay outing Alat-alat kita Kalau ini Kayak treadmill aja Kan bisa berjajar rata Gitu kan Kayak kita aja Sekarang yang bisa Satu-satunya kita Ternyata kita punya Sekitar Delapan Mungkin kita akan kurangin Oke Kita kasih jarang Karena biar ada jarang Itu lagi Balik lagi ya Terus kayak Yang bakal kita lakukan Juga intens Untuk kayak Apa ya Disinfektan Dan lain-lain Kita juga bakal terus Lakuin Di area gym kita Terus kayak Masalah locker Oke Karena kan Gak tau ya If you know locker kan Berdaret-berdaret Kita akan Awal-awal Kita pasti ator dulu Gak bisa langsung Semuanya Langsung di occupied Sampai bener-bener Keadaan itu Seat Back to normal Oke Nah kalau ngomongin Sewa tempat Buat fitness Itu Biasanya lo Kalau bisa nyewa di mal Atau gitu Berapa lama sih bro Untuk ininya Untuk jangkanya Minimal berapa lama sih Sebetulnya kalau lo Nanyain kayak gini Balik lagi sih Balik lagi Ini cuman Deal-dealan Bisnis aja lah Tergantung Lo pentingnya Biasanya gimana Ada yang Ada yang satu tahun Tapi setau gue minimal Kebanyakan satu tahun Kebanyakan minimal Satu tahun Minimal satu tahun Ada yang memang Langsung Five years Gitu Nah itu sebenarnya juga Yang gue cukup yakin Competiters itu Kayak Bersama Langsung panjang Nah Nah gini mereka Lagi kayak Ya you know lah Ya Top operations Jadi kayak Nah itu yang Membuat mereka Kayak habis ini Gimana nih Apa yang harus mereka Lakukan untuk Berberu langsung Recover Jadi ya Masalah itu sih Gue balik lagi sih Kayak beda-beda Saat mereka Misalnya nanti Pandemi selesai Mungkin kan ada Beberapa tempat Yang mungkin gak Dilanjut Untuk nge-recover dulu Dari segi revenue-nya Cash flow-nya Dan lain-lainnya Gitu kan Tapi kan lo leading nih Di bagian digitalnya Apakah lo akan Mengakui sisi Tempat-tempat itu Gak tahu Itu pertanyaan yang Gak bisa gue jawab Berada Siap-siap Tapi ada kemungkinan dong Ya kalau lokasinya Bisa aja Gue jujur aja Ketika Ketika amaran ini Nol Gue juga gak langsung 15-15 ini Gue open semua Gak juga Jadi lu sendiri aja Bertahap gitu ya Gak sih bertahap Pasti bertahap Oke 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 Siap Siap Kalau lokasinya Bagus sih ya Ada gak lokasih Impian lo yang belum Dapet nih Lokasi kita Masih strategis Oke Kalau lo dapet efek Kemungkinan gue langsung Ke pitco Bisa diatur Oke 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 Nah Sorry Yang ini bakal gue cut dulu Karena biar videonya Gue pisah Abis ini gue bakal bahas Soal Lebih ke awal mulanya Dan lebih ke startupnya Jadi gue gak bakal bahas Soal pandeminya nih Oke Awal mula bisnis Karena gini Yang gue lihat menarik Adalah Lo kan diakuisisi ya Si Pitco itu diakuisisi Dan lo dulu founder Dan CEO Sedangkan sekarang Lo jadi VP commercial Dan co-founder kan Tulisan di linkin lo Ini nih soalnya Nah disitu gue menarik Karena banyak hal Yang mungkin kita tuh Sebagai orang-orang yang Menggulut di bisnis Atau pengen Menggulut di bisnis Itu belum tahu Sebenernya kayak Saat lo diakuisisi Itu posisi lo jadi gimana sih Terus saat lo Gimana cara bisa diakuisisi Apalagi Lo udah pernah bikin Aplikasi namanya Tarkam kan ya Betul Dan Tarkam disitu Gue lihat di linkin lo juga Lo bilang katanya Si itu sudah exit ya Berarti udah ada yang beli ya Bagaimana Udah Ya diambil lah Di take over Di take over Karena gue pengen tahu Lebih detailnya lagi Itu dari segi Pembangunan bisnis lo Dan si Tarkam ini Awa mulanya gimana Apalagi lo jurusan Marketing kan Ini kan Jauh banget ya Dari lo bikin aplikasi Terus lo bikin tempat kita Mungkin kalau marketing Masih masuk lo Tapi bikin aplikasi It's a different thing Dari mulai Orang-orangnya dan lain-lainnya Oke Abis ini gue lanjut lagi Dan terima kasih banget Yang udah nonton episode yang ini Kita akan ada episode yang lain nih Sama Evan So thank you banget Waktunya Evan Sampai jumpa